Kenapa ya Allah karena mesti sholat? Dijawab kemudian, diantara kemuliaan yang paling kamu harapkan, paling kamu inginkan Hayyal al-falah Supaya kamu sukses Supaya kamu bahagia Bukankah tadi anda menginginkan sukses dan bahagia? Di awal saat kami tawarkan Nah sekarang saya tanya, pemilik kesuksesan itu siapa? Allah Pemilik kebahagiaan siapa? Allah Anda bekerja ingin sukses, dapat rizki Pemilik rizki siapa? Allah Allah punya nama Ar-Rozak Anda belajar supaya pintar Punya ilmu yang luas Pemilik ilmu siapa? Allah Sehingga Allah disebut dengan Allah Al-A'adim Yang punya ilmu Allah Yang punya rizki Allah Yang punya kesehatan Allah Yang punya segalanya Allah Anda dipanggil sholat menghadap Allah Dan dalam sholat itu anda minta apa yang anda harapkan Karena itu kalau anda benar memohonnya Bukankah jelas Allah sampaikan? Bahkan dalam pembuka sholat Jika anda punya persoalan dalam kehidupan, datang Eh, datang Terima dengan sabar itu Kemudian minta kepada Allah solusinya Selamat menikmati